Oke, kita bisa mulai ya Silahkan masuk Oke Sebentar Thank you ya kesempatannya Cidiana Mohon maaf saya tuh bukannya Ini juga Tapi emang lagi Hektik di beberapa minggu Aku paham Oke Lagi hektik beberapa minggu ini Kebetulan lagi ada change of roles juga Di kerjaan Jadi ada banyak adjustment lah Kenesuaian dan belajar juga Oke Thank you buat kesempatannya Sekali lagi kenalin nama saya Martin Wijaya Mendalami Ya suka lah ya Saya suka di dunia digital marketing Digital marketing dan media Terutama Tiga hal itu saya sangat suka Sejak dari zaman kuliah Sampai sekarang Sehingga Ya apapun yang terjadi Di tiga area itu tuh Saya selalu ngikutin gitu Sampai hari ini Ya pernah Kerja di Sebuah startup Di Bandung Ngerintis Online shop Ngerintis media juga Sampai akhirnya sekarang Di sebuah organisasi Misi Dan saat ini Menjabat sebagai Country manager Di sebuah organisasi Misi di Indonesia Nah Hari ini Saya akan sharing Sesuatu yang menarik Dari sisi marketing Kan kalau Judulnya kemarin kan Teknik ya Untuk Memick up Calon customer Melalui kata-kata Nah Ya saya Punya headlight Yang mungkin lebih Bisa Gampang diingat Yaitu dari konten Jadi manten Ya kenapa kan Hari-hari ini Kita bikin konten Di sosial media Ya semua Semua orang kayaknya Bisa jadi konten creator Dan Kenapa saya sebut Jadi manten Karena ada yang tau Manten apa Tau dong ya Manten itu kan Pengantin Ya Sama Seperti halnya Orang PDKT Pacaran Dan kemudian Menikah Begitu juga Gimana kita Memick up Calon customer Kenalan dengan mereka Sampai akhirnya Mereka tertarik Dan Ujung-ujungnya Beli produk kita Gitu kan Makanya dari konten Jadi manten Atau Dari konten Jadi Beli Dari konten Jadi Network Dari konten Jadi partner Bisa jadi juga Dan Yaitu semua Berawal dari Konten Kenalan Gimana kita bikin Kata-kata yang menarik Konten yang menarik Sehingga orang Akhirnya Tertarik dengan bisnis kita Tertarik dengan produk kita juga Nah ini sebenarnya Kalau di dunia digital marketing Semuanya tentang Konten marketing Termasuk Copywriting Di dalamnya itu adalah Tentang Konten marketing Oke Ini Instagram saya Linkin Dan sebagainya Kalau mau Dikatut boleh Kalau mau reach out to me Mau nanya-nanya juga boleh Nantinya di Instagram Dan Oke Saya-saya agak banyak hari ini Tapi mudah-mudahan Saya bisa Presentasikan dengan singkat Padat jelas Buat Teman-teman semua Nah Saya mulai dengan nih Great product should be promoted With great strategy Kenapa Karena Sebagus-bagusnya produk kita Kalau kita tidak bisa Menyampaikan itu Dan tidak bisa Dimengerti oleh Calon customer kita Tidak Sampai informasinya Kepada calon customer Kita Maka dia Tidak akan tahu Kalau produk kita bagus Sebagus-bagusnya Sebanyak-banyak Manfaat Dari produk kita Tapi kalau kita Tidak bisa Mempromosikannya Dengan strategi yang baik Sehingga orang Akhirnya gagal Menangkap informasinya Akhirnya dia Tidak akan Mengerti kalau produk kita Bagus Intinya seperti itu Saya suka Kata-kata Pemasaran itu Sebetulnya Bikin orang Penasaran Pemasaran itu Sebetulnya bikin orang Penasaran Gimana akhirnya Mereka tuh Sedikit-sedikit Semakin penasaran Dengan Apa sih Produk ini Apaan sih Semenarik itu Oh manfaatnya Bisa segitunya Sehingga dia Semakin Curious Akhirnya dia Semakin tertarik Untuk membeli Kalau kita Bicara Pemasaran Saya suka Memulai dengan Siapa sih Target audiens kita Saya tahu Kalau Atomi Mungkin produknya Macem-macem Ada banyak juga Tapi mungkin Kita bisa Mencari Beberapa irisan Dari target audiensnya Kebanyakan seperti apa Biasanya nih Kalau yang Untuk network Kebanyakan Banyak ibu-ibu Muda Mungkin ya Yang join Dan sebagainya Nah itu mungkin Bisa digambarkan Secara demografik Misalnya Demografik ini tuh Bicara tentang Rentang usia Rentang usianya Berapa Oh mungkin Yang sudah Agak mapan Sedikit 25 ke atas Mungkin 25-35 Terus Gendernya Kebanyakan apa Kalau network Mungkin Pengen carinya Banyaknya Ibu-ibu rumah tangga Misalnya Jadi wanita Misalnya Terus Dari Sisi Relationship Status Ngefek gak ya Mungkin ada produk-produk Yang ngefek juga Khusus untuk Suami istri Saya gak tahu juga Ada produk apa Nah Terus Dari sisi Education status Bisa digambarkan Siapa target audiens kita Lalu dari sisi geografik Mungkin tinggal di lokasi tertentu Kalau ini mungkin Kalau online mah Sudah luas lah ya Bisa dijual Dimana aja Dan Dari sisi bahasa Seperti Apakah kita menjangka Orang-orang tertentu Dengan bahasa tertentu Lalu Interest Mereka ini sukanya apa Kalau kita bicara Emak-emak Misalnya mereka Sehari-hari berkutat Dengan apa Oh mungkin mereka Bakal tertarik Dengan resep-resep Masakan yang baru Misalnya Atau mereka bakal tertarik Dengan drama Korea Misalnya Nah itu bicara Tentang interest Dari audiens kita Lalu berikutnya Adalah behavior Behavior ini Apakah mereka Misalnya pengguna Aplikasi tertentu Pengguna Sosial media Tertentu Apakah mereka Main tiktok Misalnya Atau mereka main Instagram aja Misalnya mereka familiar Dengan online payment Atau enggak Nah itu behavior Setelah kita memetakan Kita lihat deh Paling enggak Dari networknya Teman-teman sendiri Ngelihat kebanyakan Yang join Siapa sih Nah setelah kita Memetakan Dari network yang Sudah kita Lihat ya Dari teman-teman sendiri Misalnya Atau dari Network-network Yang lain Ya mungkin Customer dan network Itu bisa jadi Personanya berbeda Ya Nah kita bisa bikin Misalnya Kalau untuk yang network Personanya seperti apa Lalu Untuk yang Calon customer Personanya seperti apa Nah persona itu apa sih Persona adalah Sebuah Sebuah semi-fiksi karakter yang kita buat Untuk menggambarkan Untuk menggambarkan segmentasi dari target market kita Ya jadi ini Jadi ini agak-agak Agak menghayal lah ya Kira-kira Kita tuh menggambarkan Karakter yang mau kita Jangkau itu seperti apa Yang mau kita Yang mau kita Yang jadi calon customer kita itu seperti apa Ya ini tuh semua dikumpulkan dari Ya itu tadi data-data Pembeli Atau network-network kita Ya kita lihat Customer kita Biasanya seperti apa Kenapa kita bikin customer persona Karena kalau di dunia Bisnis Itu Sangat membantu Terutama dari sisi marketing Untuk kita tuh menggambarkan Kalau kita bikin konten Kita ngomong sama siapa Ya Nah Dari customer persona ini Itu ada template-nya Nah ini kalau mau di screenshot boleh Ya untuk kita cari Kira-kira nanti bikin sendiri Customer persona template ini Kita Berandai-andai ya Namanya siapa Umur berapa Lokasinya tinggal di mana Relationship statusnya apa Interestnya apa Dan sebagainya Tapi ada poin yang berikutnya Yaitu Mereka punya masalah apa Terus punya harapan apa Dan bagaimana kita bisa membantu Nah ini ada contohnya Biar dapat gambaran Ini kalau mau di screenshot boleh Nah ini contohnya Ini untuk mistis perumahan di Bandung Misalnya ya Saya membuat sebuah customer persona Namanya Leon Usia 28 tahun Ya mungkin gambarannya seperti Orang di Pria yang ada di sisi kiri ini Dia baru aja menikah Dan Interestnya dia penyuka kopi Suka jogging Sepeda gitu ya Bekerjaan sebagai accounting consultant Behaviornya dia lumayan Savvy gitu ya Jadi update banget dengan teknologi Familiar dengan online payment Pengguna GoFood Grab user misalnya Nah Tapi si Leon ini punya masalah Misalnya Masalahnya dia masih tinggal bersama orang tua Lokasinya cukup jauh dari tempat bekerja Jadi sebenarnya dia punya harapan Punya goals Dia pengen beli apartemen Atau beli rumah Yang lokasinya Atau mungkin sewa ya Yang lokasinya dekat dengan tempat bekerja Nah bagaimanakah Misalkan kita sebagai Pemilik bisnis Agent perumahan misalnya ya Agent property Bisa menawarkan Menawarkan jasa penyewaan apartemen mungkin Atau dengan fasilitas yang terbaik gitu ya Dan harga yang terbaik juga Gimana kita bisa menggunakan Atau bikin konten untuk si Leon ini Jadi dari person yang kita buat ini Si Leon Gimana kita bisa bikin konten untuk dia Ya mungkin bikin sosial media post Untuk tips memilih apartemen Untuk pasangan baru menikah misalnya Atau pilih tinggal di apartemen Atau di rumah ya Atau apakah sewa property itu merugikan ya Tips menabung untuk keluarga baru Nah ini adalah Contoh-contoh konten yang mungkin Akan lebih diterima Dan juga lebih bermanfaat Untuk si Leon Ketimbang kita langsung Menawarkan Sebuah produk Ya Kenapa? Karena kalau di sosial media Kalau kita mau gaining followers Kita Konten-konten kita harus punya value Kalau isinya semuanya selling Semuanya jualan Jujur aja Kalau saya di posisi Calon customer-nya Atau calon followers-nya Kalau lihat isinya Semuanya jualan Saya males untuk follow Mungkin Bapak-Ibu juga Mungkin sama ya Apa sih alasan Bapak-Ibu Nge-follow seseorang Di sosial media Pasti kebanyakan karena Kenal Karena Karena pengen kenal Atau pengen follow Pengen dapat update Dari Dari seseorang Contohnya kenapa? Karena dia punya konten-konten Yang valuable Buat kita Kalau enggak Biasanya kita males Untuk follow seseorang Makanya kita butuh Bukin konten Yang punya value Untuk calon Customer kita juga Sehingga mereka punya Alasan untuk follow Kita di sosial media Produk yang kita jual Harus bisa menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi Oleh target market kita Berarti Bagaimana kita menjual Produk kita Jualah Solusi Jualah value Dari produk kita Jualah benefit Dari produk kita Yang bisa menyelesaikan Masalah mereka Ini kalau kita bicara Konten sosial media Mungkin ini sekilas aja Biasanya itu harus punya Konten pilar Saya sebutnya Jadi enggak semua harus jualan Jualannya 20% aja cukup Jangan semuanya jualan semua Lama-lama Ntar teman-teman kita Ikutan ilfil Ini kok Tiba-tiba Teman gue Isinya Instagramnya jualan semua Ilfil juga Dia lama-lama Apalagi mungkin Dia jualannya produk cewek Dia hanya cowok Enggak nyambung Sehingga Kita harus bisa Memplanning konten kita Dibagi-bagi Mungkin ada inspirasi Ada studi kasus Ada tips and trick Yang punya value Untuk calon customer kita Oke Ini saya agak skip aja Oke Nah ini sedikit ya Ide Kalau Nanti rekan-rekan Mau coba bikin konten Di sosial media Itu ada rumusannya Ada kreatif prosesnya Saya sebutnya Kalau mau viral Ada potensi viral Di sosial media Tapi bukan viral Yang kayak gini Bukan viral Yang bikin Isu Prank Kasus KDRT Atau cari sensasi Ini ada orang Anaknya Pak Ridwan Kamil Ngalamin musibah Tapi malah dibikin Konten Bikin konten Untuk Promosi saham Malah gitu ya Jadi bukan konten-konten Yang seperti ini Konten-konten Yang saya sebutnya Kurang empati Untuk Kurang empati Melihat situasi Dan kondisi Kita pengen bikin konten Yang bisa Reach out to New audience Yang relevan Tapi juga belum kenal Dengan Siapa kita Gimana caranya Ada kreatif prosesnya Ini bisa diikutin Ini adalah Kreatif prosesnya Dari kombinasi Dari empat hal ini Biasanya adalah Kombinasi dari empat hal ini Yang pertama Ini saya akan bahas Satu persatu Yang pertama Dalam what's trending Orang-orang itu Lagi ngomongin apa sih Hari-hari ini Orang-orang itu Ada isu apa Atau ada berita apa Yang hari-hari ini Lagi banyak Seru diomongin orang-orang Tapi gak semua Kasus juga Gak semua isu juga Bisa dipakai Untuk Bikin konten Terutama buat jualan Nanti ada contohnya Di belakang Dan Kalau teman-teman Mau cari Isu-isu apa Yang lagi trending Itu bisa pakai Google Trends Buka aja Trends.google.com Dia akan munculin Hasil pencarian Yang paling banyak Dicari hari ini Nanti bisa dicoba Langsung Di Google Ketika aja Google Trends Atau Teman-teman Bisa buka TikTok Bisa buka Twitter juga Orang-orang lagi bahas Tentang apa sih Lalu berikutnya adalah Points of view Kalau tadi trending Apa yang trending Kedua adalah points of view Gimana kita mendeskripsikan Bisnis kita Atau brand kita Misalnya dalam Tiga atau empat Kata kunci Misalnya Kalau kita ini Personal branding Pesulap Pesulap Baju merah Bongkar Pratek Nukun Ini kan lagi viral Pesulap merah Terus ada lagi Influencer dari Korea Ngomong Tapi ngomongnya Medok Ngomongnya Medok Bahasa Jawa Ada yang tahu Siapa? Oh kurang tahu 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 Nah siapa tuh Korean rumit Iya Korean rumit Betul Terus ada lagi Bule Tapi dia suka Ngeprank Pakai bahasa Jawa Ada yang tahu Bule kampung Nah ini adalah Contoh-contoh Points Of you Yang bikin Kamu unik Yang bikin Kamu tuh Berbeda Yang bikin Kamu mudah Dikenali Ya oleh Para followers Kita Misalnya Kalau kita punya Bisnis cafe Tempat Tengkrong Gaul Dan fun Tapi apalagi Bedanya Nah itu Harus Kita cari Apa yang Points yang bikin Kita unik Dan berbeda Nah ini adalah Contoh ya Ada satu konten Sosial media Ini dari Heymail.id Ini bagus banget Sebagai contoh Nah ini mengkombinasikan Trends dan point of view Trendsnya adalah Waktu itu lagi rame banget Tentang hacker Bjorka Pernah denger ya Mungkin ya teman-teman Beritanya Ini cukup Besar Di media Diberitakan berhari-hari Hacker Bjorka ini Dan points of view-nya Yang jadi keunikan dia adalah Karena dia jual Outfit cowok Pakaian Fashion pria Nah itu yang jadi Points of view-nya dia Kita lihat seperti apa Kontennya Sebentar Ini saya udah share suara Belum ya Oke Pernah ngebayangin gak Si hacker Bjorka itu Kayak siapa Gimana Kalau kita berandai-andai Outfit Yang dipakai Bjorka itu Seperti apa Well ini dia Kira-kira outfit yang dipakai Hacker Bjorka Versi Mas Min Chop-chop Let's go Outfit pertama Ngehack dari hotel Kalau menurut Mas Min Cocoknya pake jaket marun Dengan inner turtle neck hitam Celana hitam Dan Chelsea boots hitam Biar look lah si ala Mysterious Hacker-nya Dapet banget Karena hacker gak boleh dikenali publik Jangan lupa Tambah juga pake kacamata Kayak gini Next Outfit kedua Ngehack dari markas rahasia All black outfit Paling jadi one of Favorit hacker kayaknya nih Menurut Mas Min Cocok pake comfy jacket black Dengan turtle neck hitam Celana hitam Dan Chelsea boots hitam Udah mirip banget Jadi agen mission impossible Kalau begini Jangan lupa Bawa backpack Buat masukin laptop Sama perangkat hacker lainnya Last outfit ketiga Ngehack dari coffee shop Hacker juga punya kehidupan Pindah-pindah tempat Biar gak gampang terdeteksi Sambil cari inspirasi Outfit yang cocok dipake adalah Coffee jacket choco Inner udah pake basic tis putih Celana ankle pants hitam Dan white sneakers Eits Kacamata hitam Biar kalau pantau sana sini Gak dicurigain Jangan lupa bawa backpack Ini udah jadi mandator hacker By the way Menurut kalian Yang mana yang paling cocok banget Jadi outfit hacker biorkan nih Jangan lupa cek juga www.heymail.id Buat pilihan-pilihan outfit lainnya See you again in the next tips Ciao Pernah ngebaya Oke Gimana Kontennya lumayan keren ya Jadi bener-bener menggunakan Apa yang lagi trending Tapi justru untuk mempromosikan Si outfit yang dia punya Dengan cara Membayangkan Outfit seorang hacker Nah lalu Sebenarnya kuncinya apa sih Kalau kita mau bertumbuh Di sosial media itu Sebetulnya kuncinya adalah Yaitu Bikin konten Tapi harus menghasilkan engagement Saya ulang ya Kalau kita mau bertumbuh di sosial media Rumusnya adalah Bukan cuma bikin konten Tapi juga konten kita harus menghasilkan engagement Engagement itu adalah bagaimana Audience merespon konten kita Apakah mereka like, komen, share Nge-save konten kita Nah Gimana caranya kita Orang-orang itu mau engage dengan konten kita Kenapa sih alasannya mereka mau engage dengan konten kita Karena konten itu relevan Kata kuncinya Ya relevan buat mereka Dan itulah yang bikin orang mau engage Yang bikin orang mau like, komen, dan share gitu ya Nah Apa sih namanya relevan konten Nah ini rumusnya Relevan konten ada irisan dari culture Apa yang dekat dengan keseharian kita Ya dan juga value Value yang mau kita sampaikan apa Ya Jualan kita apa Atau nilai-nilai yang mau Benefit-benefit yang mau kita sampaikan Ke calon customer kita apa Kita harus bisa mencari irisannya Ya sehingga itu jadi sebuah konten yang relevan Buat audiens kita Bukan cuma pure jualan doang gitu ya Tapi kita juga harus mencari celah masuknya dari mana nih Culturnya yang kira-kira dekat dengan kehidupan Orang-orang apa gitu Ya mungkin kita bisa bahas macet Mungkin kita bisa bahas hujan Mungkin bisa bahas emak-emak jemput anak sekolah Itu mungkin yang dekat dengan kehidupan mereka Bisa nggak kita pakai topik-topik itu Untuk menyampaikan atau mempromosikan sesuatu dari Apa yang mau kita jual ya produk Oke nah ini yang terakhir yaitu output Kalau kita mau posting di sosial media Pertanyaannya how do you serve your content Ya bagaimana kita mengemas konten kita Saya selalu suka dengan faktor yang pertama Yaitu namanya scroll stopper Kalau kita main sosial media Sosial media sekarang itu kejam banget Bapak Ibu Kita udah bikin konten capek-capek Kayaknya mikir seharian gitu ya Tapi begitu dipublish Terus nongol di feed teman kita Atau di kolomor kita Ya cuma dalam waktu 2 detik Dia scroll konten kita Begitu saja Kejam ya Tapi itulah realitanya teman-teman ya Makanya kita butuh yang pertama tuh namanya scroll stopper Dimana kita bisa bikin Dalam 2 detik itu Orang tuh bisa berhenti ngeliat konten kita Dan justru jadi penasaran Kenapa tadi Pemasaran adalah Gimana bikin orang penasaran tadi kan Nah gimana dengan 2 detik 3 detik pertama itu Orang lihat konten kita bisa penasaran Bisa pakai sebuah big font Bisa bikin sebuah pertanyaan Bisa bikin sebuah statement Yang bikin orang tuh Kayaknya Hah kenapa begini gitu ya Nah itu yang saya sebut dengan scroll stopper Ya Oke Lalu yang kedua adalah Ini saya suka banget Jadi orang Indonesia itu Suka banget dengan storytelling Dan Saya cenderung orang yang gak suka Ngeliat orang tuh jualan Dengan format hard selling gitu ya Pokoknya langsung produk Caption Udah gitu Itu kayaknya ya hard selling gitu ya Hard selling tuh Udah Ya hard selling tuh Boleh dilakukan Tapi kayaknya Zaman sekarang tuh Orang tuh harus bisa lebih kreatif gitu ya Menjual sesuatu dengan story Dengan cerita Nah Ini yang saya sebut dengan storytelling Kenapa Karena orang-orang tuh suka Dengerin cerita orang lain Ya Makanya ada konten-konten di TikTok tuh kayak A day in my life gitu ya Dan Kok orang-orang mau nontonin gitu ya A day in my life gitu ya A day in my life Sebagai dosen di Universitas Maranata gitu ya Si Diana mungkin bikin gitu Tapi ujung-ujungnya Makan siangnya diselipin produk Ya kan Makan siangnya tuh minumnya Diselipin produk gitu Itu bisa kayak gitu Storytelling Tapi Ada jualannya juga Di dalamnya Gitu Kenapa? Karena orang-orang tuh suka dengan format storytelling Dan kayaknya kepo aja gitu Orang nih ngapain A day in my life gitu Pengen tau aja gitu Aktivitas orang Ya lalu berikutnya ya Baru mikirin captionnya apa Caption Kalau di Kalau videonya udah panjang Kalau Kontennya album Post gitu Yang udah panjang Captionnya gak usah panjang juga Gitu ya Pendek-pendek aja gitu Tapi kecuali videonya pendek Dan Keterangan lengkapnya Baca di caption gitu ya Videonya diarahin Nah baru captionnya bisa panjang Nah hashtag ini Juga ngebantu Sedikit ngebantu Saya gak bilang Fully ngebantu Hashtag ini Kalau kita reset Ini bisa ngebantu Kita dapetin Organic reach juga Organic itu adalah Ngejangkau orang-orang Baru juga Yang related Dengan hashtag tersebut Dan terakhir adalah Call to actionnya Mau diarahin kemana Apakah Mau diarahin ke Follow Ngebagiin konten Atau mau diarahin ke Beli produk misalnya Atau kontek Whatsapp misalnya Nah itu call to action Jangan lupa Dalam setiap postingan kita Nah itu adalah Empat kombinasi Dari Yaitu Kreatif idea proses Bagaimana kita bikin Sebuah konten yang Punya potensi Untuk engage Ya relevan Dengan audiens kita Dan punya potensi Untuk payroll juga Nah Kalau kita bikin Konten Terutama di social media Ini biasanya Konten production Proses itu Seperti ini Jadi Jadi jangan langsung Publish Bikin konten Jualan produk Langsung sama caption Itu namanya Gak ada riset Sama sekali Nah kita Kalau riset itu Riset dari sisi audiensnya Mereka tuh Ibu-ibu tuh ngapain ya Hari-hari ini gitu ya Mereka tuh punya Masalah apa ya Mereka punya kesulitan apa ya Nah itulah Yang kita jadikan Topik Untuk kita tulis Jadi konten Kemudian kita cari Irisannya Gimana kita bisa masukin Produk ke situ Bisa masukin produk Jualan kita ke situ Kemudian baru Di-design tuh Udah jadi scriptnya Baru kita design Atau mau dijadiin video Bisa di-edit video juga Yang terakhir Semua di-publish Quality check Dan baru di-publish Oke Nah kalau Kita biasanya itu Scripting itu kunci Ngebantu banget Kalau udah punya script Udah punya ide Nanti tinggal dibuat Jadi konten Gitu Nah kalau Ada teman-teman Yang bikin konten Sosial media itu Bentuknya album post Yang karusol gitu Nah ini ada formatnya Yang tadi A itu attention Gimana kita grab attention Dari Calon Viewers kita Biasanya 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 Attention ini Yang tadi saya sebut Dengan scroll stopper Waktu mereka scroll Gimana caranya Mereka bisa berhenti Lihat ya Kalau Teman-teman lihat Buka tiktok gitu Ada yang lari-lari Dari jauh Tunggu Tunggu Nah itu adalah Cara mereka Cara mereka grab attention Dari Calon Customernya Atau calon Followers Nah setelah Grap attention Bikin mereka Dengan Kasih mereka Dengan storytelling Yang bikin mereka Makin penasaran Interest gitu ya Dari sedikit story Terus makin penasaran Makin penasaran Nah baru D Details D ini adalah Jualan kita apa Solusi kita apa Dari permasalahan tadi D dikasih solusinya D dikasih jualannya Terakhir dibungkus Dengan action Dibungkus dengan Call to actionnya apa Pesan di mana Beli di mana Gitu ya Atau kontak Whatsapp kemana Oke Nah ini adalah Resep rahasia saya Saya suka banget Format ini Kalau Terutama kalau bikin video Terutama kalau saya perhatiin Banyak konten creator TikTok juga Pakai resep ini Gitu ya Yang pertama itu Hook Hook itu adalah yang tadi Gimana bikin penasaran Habis ini kita akan bahas Hook ya Seperti apa Gimana bikin orang penasaran Dengan Dengan sebuah kalimat pendek Ya di depan Karena apa Karena tadi kan Topik kita kan Dari Gimana kita Kita menggait Calon customer Dengan kata-kata Nah ini nanti Kita bicara tentang Hooknya Hook itu nanti Di awal Bikin orang penasaran Kemudian Masuk ke storytelling Nah storytelling ini Harus bisa melibatkan Emosi Dari Calon customer kita Ya Emosi ini Macem-macem loh Bukan cuma seneng Bisa sedih Bisa jijik Bisa marah Bisa kesel Ya itu Emotion Makanya Gak tau Bapak Ibu Ada gak yang pernah Lihat konten-konten Kayak resep DEBM Di TikTok Misalnya Pernah liat Ada yang pernah liat Gak Gak tau ya Nah ini Kalau ada resep DEBM Di TikTok itu Lumayan ngeselin Kontennya Gitu ya Jadi Konten itu ngeselin Makanya Banyak orang tuh Komen karena kesel Gitu Ini apaan sih Yang harusnya gampang Kok malah dibikin ribet Gitu ya Dibikin susah Tapi itu yang bikin Konten dia jadi menarik Karena bisa menghasilkan Emosi Dari calon Customernya dia Dari calon Followersnya dia Ya Nah Atau bisa emosinya sedih Gitu ya Kita bikin sebuah story Yang Menggambarkan Pengalaman hidup kita Dan Emosinya Reaksinya Lebih kesedih Misalnya itu bisa juga Atau lebih ke happy Nah Kalau konten kita Bisa menghasilkan Reaksion emosi Seperti itu Biasanya Punya potensi Untuk Orang tuh Bisa engage Dengan konten kita Nah Terakhir baru diburus Dengan call to action Apa Makanya Enggak gampang ya Emang kayaknya Bikin konten Yang bisa melibatkan Emosi dari Calon customer kita Atau calon Rewards kita Nah Dari tadi Saya ngomong Hook Dari tadi Saya ngomong Tentang Scrostopper Emang Bikinnya kayak gimana sih Kayaknya Kan Bikin kata-kata singkat Di depan Tapi harus menarik Tuh Enggak gampang Kayaknya Nah ini ada beberapa Mungkin saya sebutnya Panduan lah ya Nah Hook ini Tapi bukan clickbait ya Bapak Ibu ya Clickbait itu kan Kita bikin sesuatu Yang kayak 30 hari Dijamin Dijamin turun 20 kilogram Misalnya Ya Turun berat badan 20 kilogram Misalnya Nah itu bisa jadi Clickbait Kenapa? Karena kita menjanjikan Sesuatu yang Sebenarnya Kenyataannya Tidak seperti itu Nah Hook itu Bukan clickbait Jadi hook itu Justru sesuatu yang Bikin orang itu Penasaran Tapi Kita menyediakan Solusinya Beneran Di konten tersebut Bukan cuma Sekedar Bikin penasaran aja Ya ini Dari tadi Saya udah ngomong Pemasaran harus bikin penasaran Dan Dia ini Scrollsopper Saya juga udah singgung Nah Ini ada beberapa contoh ya Kalau kita mau bikin hook Dari konten kita Hook ini bisa disajikan Dalam bentuk video Waktu pertama kali Kita ngomong Atau waktu kita bikin Konten yang berbentuk Image Ya karusel Nah itu bisa disajikan Ya Nah hook ini Biasanya contoh gini Yang pertama itu adalah Menggunakan faktor benefit Ya Biasanya rumusnya kayak gini Oh jadi gini Ditambah manfaat Dari produk kamu Ya ini contohnya Oh jadi gini Caranya naikin Omset bisnis kamu Lima kali lipat Oh jadi gini Caranya bikin mantan nyesel Dan ninta balikan Sama kamu Gitu ya Ya Bikin mantan nyesel Balikan sama kamu Oh ternyata Ya karena kamunya Sekarang makin cantik Gitu ya Perawatan Dan kita punya produk Yang dijual Gitu ya Disitu misalnya Nah ini contohnya Kita nawarin benefit Terus yang kedua adalah Bahas tentang tantangan Ya Rumusnya kayak gini Ternyata sekarang bisa loh Bisa loh Apa manfaat dari produk kamu Dan tantangan dari calon customer Biasanya alasan-alasan apa sih Customer itu Mau Mau nolak produk kita Ya Mereka tuh punya Alasan-alasan apa Itu yang saya sebut dengan tantangan Dari calon customer Ya jadi contohnya Adalah Ternyata sekarang bisa loh Punya bisnis makanan Tanpa punya tempat Atau ruko Misalnya Ya sekarang ada Cloud Kitchen Gitu kan Atau pengen punya bisnis Tapi nggak punya tempat Nggak punya ruko Gitu misalnya Nah itu adalah tantangan-tantangan mereka Ketakutan-ketakutan mereka Nah Hook ini berguna untuk Meminimalisir Dan bikin penasaran Berdasarkan rasa Kekuatiran mereka Rasa ketakutan mereka Ya Lalu berikutnya adalah Faktor otoritas Ya misalnya gini Sudah ratusan orang Ditambah benefit dari produk kita Ya sudah ratusan orang Berhasil menurunkan berat badannya Dengan jasa personal trainer kami Misalnya Atau sudah ratusan orang Berhasil menjadi Tadi apa istilahnya SAM Apa sih Ya sudah berhasil Menjadi Di leadership position Gitu ya Di bisnis atomi ini Misalnya Atau gimana Nah itu bisa Dijadikan faktor otoritas Untuk bikin sebuah Konten yang menarik juga Dan bikin orang penasaran Lalu berikutnya Nah ini rhyme Ini gampang-gampang susah Ini menggabungkan Kata akhiran Dengan suku kata yang sama Ya Jadi contohnya gini Oh jadi gini toh Caranya punya kulit glowing Yang bikin cowok-cowok Salting Nah itu kalau dibikin Book di depan Biasanya bikin orang-orang Lebih Tertarik Lalu berikutnya adalah Faktor daya ungkit Daya ungkitnya adalah Ngingetin pembaca Untuk kembali memiliki motivasi Demi melakukan action Yang kita mau Jadi yang diingetin adalah Motivasinya Contoh Contoh paling gampang adalah Kalau kita ke pasar Terus ada toko mainan Itu ya Biasanya ada Orang-orang yang jual toko mainan Bilang apa Sayang anak Sayang anak Sayang anak Nah itu adalah Faktor daya ungkit Dia jualan dengan Faktor daya ungkit Dia ngingetin Sayang anak Supaya beli Mainan Di tokonya dia Nah jadi ya ini Contohnya itu bisa bikin juga Di dalam copywriting kita Sayang keluarga Hidup sehat Demi umur panjang Cobalah turunkan Berat badan Anda Dengan menu diet kami Misalnya Ya itu ada jualannya Jualannya menu diet Tapi Daya ungkitnya adalah Sayang keluarga Hidup sehat Demi umur panjang Oke Sampai sini ada pertanyaan dulu Sebelum saya lanjut Lebih dalam ke copywriting Cara simple Oh ada ya Ya Teman-teman kalau mau tanya Bisa chat Atau boleh langsung unmute ya Aku mau nanya sih Boleh Kalau misalnya Hard selling tadi ya Kalau Misalnya kan banyak tuh video-video Yang beredar di TikTok gitu Yang kayak Bahas kesehatan Misalnya Video tentang Saluran Pembuluh darah gitu ya Yang Kesumbat misalnya gitu ya Nah Terus Kalau video itu Misalnya Aku taruh di Taruh gitu ya Terus Udah gitu Baru di Slide selanjutnya Ada Produk Yang berhubungan dengan Membersihkan pembuluh darah Itu termasuk hard selling Oke Jadi kalau hard selling itu adalah Kita langsung memunculkan produknya Sejak awal Tanpa Memberikan Pengantar apa-apa gitu ya Nah Tapi hard selling juga belum Enggak berarti Hard selling itu Belum tentu Gagal juga Ada caranya juga Hard selling bisa berhasil Kenapa? Karena setelah ini Saya akan bahas tentang hard selling Ya copywriting cara simpel ini Bicara tentang hard selling Nah Lebih bagus lagi betul Apa yang tadi Cidiana bilang Pakai story di depan dulu Pakai Sesuatu yang menarik dulu Di depan Kalau orang udah tertarik Dengan videonya Itu kan Cidiana pakai format Sebenarnya problem and solution Ya kan Nunjukin masalahnya apa Lewat video yang di depan Kemudian solusinya Produknya apa Nah itu adalah Salah satu cara yang paling sederhana Untuk jualan memang gitu ya Kasih tau problemnya Kasih tau solusinya Betul gak Cidiana? Iya betul Nah itu bisa dicoba Bisa dicoba menurut saya Dan menurut saya sih oke-oke aja Bisa berhasil juga gitu ya Tergantung video yang di depannya Menarik apa Gitu kan Karena kalau orang langsung Ke video yang di belakangnya Belum tentu terparik Bener gak Cidiana? Iya Ya gitu Makanya kita harus Punya sesuatu di depan Yang menarik Sehingga orang mau Continue ke belakang Gitu kan Nah Saya rasa gitu sih Tapi untuk hard selling Juga belum tentu Itu gak berhasil Nah nanti ada caranya Habis ini saya mau bahas Tentang Sesuatu yang lebih hard selling Tapi satu lagi dong Kalau misalnya kita membangun Identitas diri kita Sebagai Katakan aja Leader atomi Berarti kita tuh harus Membangun identitas kita Misalnya kalau Kan itu kan banyaknya produknya Misalnya kesehatan Berarti saya harus Membangun identitasnya Bahwa Saya Sehat Maksudnya Sehat Atau Misalnya kalau Cianita Cianita tuh Ini ceritanya dia tuh Ini kan MUA kan Ini yang ada disini Jadi dia Identitasnya misalnya adalah Cantik Apa namanya Apa Paham banget Skincare Entah ya Aku Di awal Join atomi Aku tuh Membangun identitasnya Sempet Jadi Membangun identitas lucu Jadi aku pake koyo Gitu-gitu ya Tapi tuh aku tuh mikir Ini tuh bakalan Jadi ngehancurin Identitas aku gak sih Gitu Sebagai orang yang terlalu Lucu Maksudnya Maksudnya ya itu Aku Ya itu Coba lucu-lucuan Pasang koyo Di Ini Ngomong pusing Apa-apa Gitu loh Maksudnya Itu bakalan Bakalan Menguntungkan saya Atau enggak Gitu Ya ya Menurut aku sih Sebagai content creator Kita tidak harus menjadi Orang lain Fokus dengan Kekuatan diri kita Masing-masing Dan spesifikasi Kita ya Nanti juga Memang susahnya gini Kalau Kayak bisnis Atomi Ini kan range produknya Banyak Range produknya Dari Kesehatan Kecantikan Dan sebagainya Dan Memang pada akhirnya Kalau di dunia Sosial media marketing itu Semuanya akan kembali Ke needs Ya Ke positioningnya Ada di mana nih Kita dikenal orang Sebagai siapa nih Kita dikenal Sebagai content creator Yang Seperti apa nih Kita dikenal Sebagai sebuah Personal branding kita Sebagai influencer Yang seperti apa nih Ya mungkin Fokus ke kecantikan Atau mungkin Yang tadi Fokus ke Kesehatannya Misalnya Memang Agak susahnya gitu Cenderungnya tuh Needs Tapi biasanya Kalau orang tuh Attachnya sama persona Itu Persona tuarnya Sama orangnya Bukan sama Sebuah brand Karena kan kita bisa Bikin kayak brand gini loh Sebuah akun Namanya Tips Kesehatan mamah muda Misalnya Tips kesehatan mamah muda Nah isinya tuh semua Informasi-informasi Tips kesehatan Tapi juga ada jualan produknya Di dalamnya Tapi produk yang bisa dijual Yang masuk ke situ Tentu saja kebanyakan adalah Kesehatan Begitu kita jual sesuatu Yang produknya kecantikan Mungkin Belum tentu Belum tentu Diterima oleh audiensnya Tapi kemungkinan Masih masuk juga Karena audiensnya mamah muda Nah cuma nanti jadi Identitasnya terganggu Kalau banyak banget Akhirnya konten-konten Yang kecantikan juga Nah itu Akan jadi challenging Nah Lebih mudah sebetulnya Untuk kita Menjual Atau mempromosikan diri kita Personal branding kita Secara Lebih umum ya Jadi gak langsung fokus Ke Satu produk Mungkin ya Tapi kalau misalkan Mau fokus ke Satu hal juga Misalnya kecantikan Itu juga bisa dicoba As starting point Jadi bukan berarti Nantinya Kita hanya menjual itu saja Kita bisa coba juga Jual yang lain Dan But somehow Orang itu biasanya Kalau followers Lebih attract Sama kita Tergantung dengan Content creator Atau influencer Yang udah punya Needs tertentu Needs itu apa ya Bahasanya Segmentasi Konten tertentu Jadi orang itu Akhirnya suka follow Karena memang Ya gue kenal dia Sebagai MUA Misalnya Gue kenal dia Sebagai fashion Fashion influencer Misalnya gue kenal dia Sebagai Tukang masak Misalnya Yang gitu ya Resep makanan Misalnya Dan sebagainya Oh iya boleh Ada yang mau nanya Si Rachel Anita Sorry sebelumnya Itu lagi dangdutnya ya kok Soalnya saya lagi di Jakarta Ini Saya mau nanya Kalau yang ini ya Kan kita tuh Kayak tadi Diana bilang Kan kita Nge bikin Satu Satu brand kan Nah Yang saya rasakan Kalau di Instagram itu Begitu saya udah Ngambil Begitu saya sudah Ngambil Skincare Sama Makeup Saya tuh tidak bisa Ngebalikin ke yang lain Gitu kok Jadi misalnya Di Atomi itu kan banyak sekali produk ya Misalnya saya mau jual Detergen Itu sangat susah Gitu Karena Skincare itu Maksudnya Bagian skincarenya itu Nah apa saya harus bikin Instagram baru Atau gimana ya 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 Ini emang challenging ya Challenging buat Banyak yang bergerak Di marketing Dulu saya sempat kasih ide Gitu ya Ada teman-teman MCI Juga dulu yang pernah Bahas Discuss dengan saya Gitu Saya waktu itu kasih ide Gimana kalau kalian bikin akun Yang dikelola bersama-sama Misalnya gitu Untuk Tips kecantikan Misalnya Jadi Tips kecantikan Nanti Bahas disitu Semua Tapi ada giliran postingnya juga Gitu Terus Kalau tips kesehatan Misalnya Nanti bikin akun lagi Yang khusus tips kesehatan Tapi dikelola Bareng-bareng Nah itu mungkin bisa Sesuatu hal yang dipertimbangkan Dan Memang Itu challenging Karena Kecenderungan itu Kalau di dunia online itu Bergeraknya mereka tuh Kalau kita udah Kenal dia sebagai Patient influencer Biasanya Susah dia Begitu akan Shifting Misalnya Kesehatan Gitu ya Kan gue taunya dia Patient influencer gitu Atau gue taunya dia Kecantikan ya Influencer kecantikan Begitu mau shifting ke yang lain Itu lebih susah Itu memang terjadi Dan Makanya ada banyak Influencer sekarang Yang lebih Bergeraknya Lebih Umum Jadi memang Dari awal Bukan berarti gini loh Kalau udah terkenal Sebagai fashion influencer Bukan berarti dia gak bisa Kemudian Menularkan Konten-konten yang Dengan gaya hidup sehat Misalnya Itu bisa juga dilakukan Tapi butuh waktu Butuh waktu Untuk Influencernya lama-lama Kenal juga Oh ternyata Si influencer ini tuh Sorry Followernya lama-lama Kenal Oh ternyata si influencer ini Juga kemudian Dia punya Konten-konten Dengan gaya hidup sehat Misalnya Jadi lama-lama Dia akan ngikutin juga Tapi ya itu Butuh konsistensi Dan Awal-awal Pasti akan berasa Ih gue gak direspon nih Posting Konten Apa Posting konten yang Berbau kesehatan Gak direspon gitu Nah Menurut saya butuh konsistensi Untuk ngebangun itu juga Jadi lama-lama Orang tahu Oh selain Bikin konten kecantikan Dia juga bikin konten Kesehatan Jadi emang butuh waktu Saya pikir gitu sih Satu lagi kok Sorry Sama saya mau nanya Kan tadi katanya Bikin video ya Nah pertamanya kan Berarti kita nanya Misalnya Yang lain dulu Problem solusi itu kan Jadi problemnya dulu Yang kita ngomongin Nanti belakang solusi Berapa lama Di problem Kadang-kadang kan Gini ya Kalau artis gitu Kalau artis beneran Itu tuh sangat mudah Buat mereka Karena orang mau Lihat mereka kan Nah kalau di Atomi Terus terang aja Orang mau lihat kita Siapa sih gitu Mereka tuh cuman pengen tahu Ini produk sebenarnya Buat apa Intinya sebenarnya Produknya lebih terkenal Dari kitanya kok Nah jadi Kalau kayak gitu Nah gimana tuh Kalau misalnya Si produknya lebih Terkenal dari kitanya Ya Nah nanti Abis ini akan saya bahas Sebetulnya Gimana kita menyampaikan Informasi sebuah produk Dengan lebih efektif Memang ini challenging Dan kita tuh Gak bisa menaruh Bebannya sama Siapa kita Sebagai seorang marketer Kita harus bisa Menyampaikan informasi Dengan baik Sehingga orang tuh Bisa nangkap Maksudnya apa Dan dia makin penasaran Untuk tahu lebih lanjut Jadi Jangan Jangan khawatir Jangan takut sih Memang ini Kita sama-sama belajar ya Jadi seorang marketer Emang ini Kita gimana caranya Membungkus kata-kata Nanti supaya orang Mungkin menarik Dan mereka makin penasaran Jadi It's okay Apa yang udah Teman-teman lakuin Mungkin ya Dengan bikin video tadi Problem Terus Kasih solusi Itu sesuatu hal Yang udah baik Dilakukan Tapi mungkin Setelah ini Bisa dicoba Metode-metode Yang ini Saya akan bahas nih Kedepan nih Tentang Simple copywriting Nah habis ini Saya coba sharing dulu Nanti kira-kira Apakah itu menjawab Kalau belum Nanti kita Q&A lagi Ya Eh sorry Martin Ini Suaranya kok Makin kecil ya Oh makin kecil Iya Sebentar Gue deketan aja deh Ngomongnya Ini oke Masih kecil gak Masih kecil gak Ini oke Oh oke Nah oke Gue lanjut dulu deh Aci ya Biar nanti Siapa tau ada pertanyaan-pertanyaan Yang terjawab gitu Setelah ini Nah ini adalah Saya akan lebih banyak bahas Tentang copywriting Copywriting adalah Seni menyampaikan informasi Ya seni menyampaikan informasi Kepada calon customer Sehingga mereka itu Bisa mengerti Benefit Bisa mengerti Fitur-fitur Fungsi-fungsi Dari setiap produknya kita Nah ini lebih ke yang hard selling Kalau tadi kan lebih ke bikin konten Ya kan Nah kalau ini yang Gimana kalau ini lebih hard selling produk nih Caranya gimana Nah ini caranya Saya akan mulai dengan sebuah contoh Nah ini jualannya adalah termos atau tumbler Ya Menurut ibu-ibu Berapa sih harga termos ini Bisa Mau langsung ngomong boleh Mau langsung chat boleh lah Menurut teman-teman ya Berapa harga termos ini 200 ribu Terima kasih Ada lagi Ada yang mau lebih tinggi Mau lebih murah 100 ribu Terima kasih 50 ribu Si Rachel Anita Thank you Oke 75 Si Susana Baik Ya Saya tambahin ya Informasinya ya Oke Nah ini informasi Tambahannya Ya Mereknya Starbucks Original Starbucks Kira-kira harganya naik gak Si Rachel dulu deh Oke Si Yeni naik 300 ribu Oke Si Rachel jadi 125 ribu Oke Si Catherine jadi 400 ribu ya Si Diana naik 3,5 Oke Si Susana juga naik 225 Oke Saya tambahin lagi ya informasinya ya Ya ini Oke informasi tambahannya Oke Ini mereknya Starbucks Ada Ada informasi tambahannya Anti bocor Kedap Naik gak Ya Kayaknya Ya Tumblr ya Anti bocor Kedap Biasalah ya Apalagi mereknya Starbucks Misalnya Kayaknya belum naik Mungkin ya Oke deh Tambahin lagi deh Tahan 12 jam Panas dan dingin Misalnya Oh Cirasio naik Cirasio Anita 150 Ya Soalnya saya mulainya Kebawahan kok Jadi Cirasio Sper Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Nah Saya tambahin lagi nih informasinya Terbuat dari double stainless steel Misalnya Naik gak Si Diana naik gak Gini 500 ribu Si Diana Oke Oke Nah ini bisa dapet promo diskon 50% Kalau Tumblr Day Jadi Starbucks itu ada Tumblr Day Setiap Tumblr Day Kalau kita bawa Tumblrnya Kesana Itu kita beli kopi apapun Diskon 50% Kira-kira Tambah naik gak harganya Atau udah segitu kayaknya Si Cirasio Anita naik 200 ribu Oke Ya saya tambahin lagi informasinya ya Limited edition Hanya ada 5000 pieces Di seluruh dunia Gimana Gimana Naik lagi gak Kira-kira Ayo berapa nih Yang tadi Buat Tumblr 200 ribu Oh betul Ya punya prinsip ya Ibu-ibu ya Mama ya Waduh Kemahalan lah ya Kalau di atas 200 ribu Oke Nah Dipakai oleh Nikola Saputra Misalnya Apakah ini tambah naik harganya Ibu-ibu Siapa Gak kenal ya Nikola Saputra Oke Promo diskon 30% Hanya hari ini Kira-kira tambah naik gak Bapak Ibu Ya Oke Kalau Ini kan masih misteri ya Harganya ya Kalau saya sebut harganya 600 ribu Dan Kemudian Ada promo diskon Diskon 30% Hari ini Apakah Ada ibu-ibu disini Yang mau membeli Produk ini Berarti kan jatohnya 500 ribu aja Biar gampang ya 500 ribu Komun 30% Jadi jatohnya 450 ribu Nah Ci Diana udah masuk tuh Harganya Oke Ci Rachel no ya Bagus Punya prinsip Ibu-ibu ya Ci Diana masuk nih Harganya 500 ribu Ci Ella juga masuk tuh 500 ribu Oke deh Ci Rachel Gimana kalau Ci Rachel Anita ya Yang masih 200 ribu Gimana kalau saya Kasih kemudahan lain Ini bisa dicicil 12 bulan Ci Ya seharinya Jatohnya cuma 3000 rupiah Buat Tumblr Saya gak mau kok Gak mau Saya mending beli Hemohim Oke Gitu ya Jadi jelas ya Mungkin Cicinya gak mau Harusnya nawarin ke suaminya Mungkin dia mau Karena mungkin suaminya Lebih suka Starbucks Biasanya Lebih suka kopi Oke ini gambaran ya Gambaran dari Ternyata menyampaikan informasi Ya Semakin detil informasi yang disampaikan Ternyata value dari sebuah produk itu bisa naik Berasa gak Bapak Ibu Bener ya Value dari sebuah produk itu bisa naik Semakin informasi yang ditangkap oleh kita Calon customer Ya Berasa ini benefitnya banyak banget Ya Benefitnya banyak banget Sehingga kemudian dia merasa Harga yang dia keluarkan Mungkin harga 500 ribu Gue keluarin Ini jadi sesuatu yang reasonable Sesuatu yang masuk akal Sesuatu yang Yang worth it Untuk dia keluarkan Ya Dibandingkan dengan semua benefit Yang tadi didapatkan Ya Kalau saya adalah seorang penggemar kopi Yang memang suka nongkrong di Starbucks Ya buat saya beli ini Sesuatu yang Worth to buy ya Karena saya suka nongkrong di Starbucks juga Gitu Ya kan misalnya Oke Nah inilah kenapa Why copywriting is important Ini adalah tentang bagaimana Kita nyampaikan informasi Sehingga Dimengerti oleh calon konsumen Sejelas-jelasnya Tapi bukan buat nipu orang Bukan buat hipnotis orang juga Ya Bukan buat bikin orang Beli terus nyesel Gitu ya Enggak Ya copywriting adalah Menyampaikan informasi Ya Ya tadi Supaya dimengerti orang Dalam customer kita Sejelas-jelasnya Oke Untuk bisa mengerti copywriting Dengan lebih utuh lagi Tadi saya kasih perumpamaan Tentang Biaya yang dibayarkan itu Worth it Ya Kenapa sih kita sebagai pembeli Ngerasa itu worth it Untuk dibeli Ya kenapa Karena Biaya yang kita bayarkan itu Minimal sesuai Dengan benefit yang kita Dapatkan Ya Gimana kita merasa Ini sesuatu yang worth to buy Kalau kita gak mengerti benefitnya Ya Itu adalah PR dari seorang marketer Untuk bisa menyampaikan benefit produk itu Sebaik mungkin Kepada calon customer Ya kan Nah biaya ini bukan cuma uang Ya Tapi juga waktu yang dikeluarkan Dan juga effort Ya Sekarang ada kayak Brand-brand sepatu Kayak Itahurl Gitu ya Yang Kalau keluarin produk baru Ngantri-ngantri Sampai ada just tipnya Itu kan bukan cuma biaya Effortnya juga Makanya ada just tipnya Yang menggantikan Effortnya tadi Digantikan dengan uang Ya kan Nah biaya itu bukan cuma Uang aja Tapi juga waktu yang di spend Effort yang di spend juga Ya Dan apakah se worth it itu Beli Sepatu Itahurl Ya Yang sampai diantri-antri Bahkan kita keluarin uang Buat just tipnya juga Ya Berarti kalau kita mau beli Dan banyak yang mau beli Berarti Biaya yang dikeluarkan Sekaligus just tip Itu sesuai Minimalnya Dengan benefit yang dia dapat Dengan produk yang dia dapat Ya enggak Bapak Ibu Ya Ibu-Ibu Ada yang suka Sepatrita Oke Nah benefit Benefit ini tuh bicara Bukan tentang fungsi aja Ya Tapi juga Atau rasional Saya sebutnya Ya rasional itu Bicara tentang fungsi Ini kontennya apa Bahannya terbuat dari apa Nah kalau Emosional itu Branding Ya Bicara tentang gengsi Gitu ya Kalau dipakai Ini tuh kelihatan Wah gitu ya Weh tasnya LV Tasnya Gucci Gitu ya Jadi ada gengsinya Gitu dan Ya itu bicara tentang branding Nah benefit itu Bukan cuma itu tadi Fungsi konten Tapi juga emosional Ya perlu diingat Dan syarat Seorang konsumen yang puas Terhadap sebuah produk Adalah Biaya yang kita keluarkan itu Lebih kecil Daripada benefit Yang kita dapatkan Ya seakan-akan Kalau kita dapat benefitnya Banyak banget Itu artinya Kayaknya beli Keluarin Uang segini tuh Wah worth it banget Ya Nah itu adalah PR kita Sebagai seorang marketer Gimana caranya Seorang konsumen itu Ngerasa dengan Keluarin uang sekian Untuk beli produk kita Terus dia ngerasa Dapat benefitnya itu Banyak banget Sehingga dia jadi konsumen Yang ngerasa puas Seorang konsumen Yang merasa puas Dia akan mau jadi Konsumen yang beli lagi Dan mau jadi konsumen Yang menawarkan Kepada teman-temannya lagi Saya sebutnya sebagai Loyal customer Ya kan Loyal customer kan gitu ya Dia pasti bilang Ke tetangganya Bilang ke keluarganya Ya kan Kasih tau Ini produknya bagus banget Kamu juga harus beli Gitu ya Nah itu kenapa Karena bisa terjadi Karena dia ngerasa Benefit yang didapat itu Banyak Dibandingkan dengan Biaya yang dia keluar Oke Nah kita harus memahami ini Kenapa sih seorang Mau beli produk Alasannya tuh Sebenarnya dua ini Karena kebutuhan Memang harus Perlu Ya kalau ini Lebih gak bisa ditunda-tunda Ya Ini sesuatu yang esensial Jadi harus dipenuhi Atau yang kedua Memang karena keinginan Ya karena ditawarin Terus dia ngerasain Wah ini worth it nih Oke nih Gue jadi yang tadinya Gak mau Gak kepikiran Tapi jadi mau Ya Nah itu PR-nya marketer Gimana caranya mereka tuh Akhirnya Setelah disampaikan Benefit-benefitnya itu Tadi jadi kepikiran Dan jadi mau Nah ini Kita balik lagi Ke Tumblr yang tadi Starbucks Pertanyaannya ini Apakah Anda perlu Sekarang Apakah Cidiana perlu Enggak ya Mungkin belum perlu Sekarang Ini tadi ya Harganya 600 ribu Ya ini tadi saya udah bilang Gimana kalau hari ini Diskon jadi 50% Koakong deh Koakong Mau gak Menarik Menarik ya Jadi menarik Cuma hari ini loh Tapi Kalau besok Udah gak berlaku Gimana Makin menarik gak Makin menarik ya Makin menarik ya Ya ini bisa dicicil 12 kali Ini makin menarik Gak berasa Ya makin menarik ya Nah itu Jadi Marketing adalah Tentang gimana Kita menyampaikan Kan customer kita nih Biasanya punya Keberatan-keberatan Ya aduh Gak butuh gue Aduh tapi ini udah murah loh Dan cuma hari ini Diskonnya sih Ya cuma hari ini gitu Mungkin yang dari gak butuh Jadi aduh sayang juga ya gitu ya Cuma hari ini gitu Terus tapi kan Masih kemahalan lah segitu Ya Gimana kalau dicicil 12 kali Oh mungkin dia merasa Lebih ringan lagi Itu ya sehari Keluarin 12 kali ya Dicicil 12 kali ya Dibagi 12 gitu ya Oh Nah ini per hari kan keluar ini Paling cuma berapa ribu rupiah ya Menarik gitu ya Mungkin Oke lah Dibeli Nah itu adalah tugas Seorang marketer Gimana kita bisa bikin Sebuah penawaran Offering Yang menarik Sehingga calon customer itu Tertikat ya Dengan Penawaran kita Oke Nah ini pain and pleasure Motivasi Sembun beli Oke Ini saya skip aja Kenapa seseorang Gak mau beli produk kita Ini tadi Saya sempat mention tentang Hambatan Ini jadi pengen beli tambarnya Oke Nah ini Apa sih alasan orang Gak mau beli produk kita Apa sih hambatan-hambatannya Mungkin ada yang bisa ceritain Biasanya Teman-teman Seperti apa Alasan orang-orang Gak mau beli Itu apa Belum tertarik Karena belum sakit Maksudnya Maksudnya Ih saya gak apa-apa Kayaknya gak butuh Oh iya Masih sehat Merasanya Gitu ya Oke Belum tertarik Belum tertarik ya Oke Apa lagi Yang lain Biasanya Belum Mengerti Buat Apa gitu Belum ngerti Buat apa Ingin sama yang lain Kenapa sih Ngebandingin sama yang lain Oh mau bandingin dulu sama yang lain Oke Nah itu semua alasan-alasan tadi Sebetulnya ada masalahnya tuh Lebih ke informasi Sebetulnya Kalau Misalnya tadi Mau bandingin dulu sama yang lain Itu sebetulnya bukan sesuatu yang buruk Tapi justru jadi kesempatan Oh iya gak apa-apa Ya karena sebetulnya produk kita tuh punya Kelebihan ini loh Dibandingkan yang lain Nah berarti kita harus jelaskan Kelebihan kita yang gak dimiliki oleh yang lain Apa Sehingga Dia ngerti Oh ternyata benefitnya yang bikin beda tuh ini Terus tadi ada lagi Kalau belum tertarik Ya itu bisa jadi memang Dia bukan segmentasi marketnya Ya dan Karena saya percaya gini Kayak tadi misalnya Tumblr, Starbucks itu punya segmentasi market Tertentu Gak semua orang mungkin mau beli juga Kalau bukan pecinta kopi Biasanya gak mau beli Karena mereka gak minum Starbucks juga Gak ikutan Tumblr day juga Misalnya Ya kan Biasanya mereka lebih cenderung Gak mau beli gitu ya Tapi mungkin tadi beda tuh Kalau misalnya Tumblrnya tuh dipakai oleh BTS Misalnya gitu ya Itu yang beli-beli bukan emak-emak biasanya Atau mungkin ada emak-emak yang beli juga Tapi biasanya army-army yang masih muda-muda gitu ya Yang akan rebutan beli Tumblrnya gitu Nah itu menandakan apa Setiap produk tuh punya segmentasi market tertentu Jadi kalau dia bilang tidak tertarik Ya mungkin dia tidak merasa butuh Gak bisa relate Dan buat dia mungkin benefitnya Gak ada buat gue saat ini Dan it's okay tuh Gak apa-apa juga Tapi yang paling penting adalah Dalam teknik marketing adalah Gimana cara kita menyampaikan manfaatnya Sehingga orang satu saat tetap masih bisa ingat Kalau dia merasa butuh Atau dia merasa orang lain Ada yang kira-kira mungkin butuh produk ini Nangkep gak Bapak Ibu? Jadi biasanya kalau gak tertarik Oh yaudah gak apa-apa kok Tapi misalkan nanti satu saat Kok kok punya masalah dalam pencernaan Nanti coba kok Nanti hubungin saya lagi Coba produk ini Siapa tahu Talk chair kok Manjur kok gitu ya Saya gak tahu produknya Atomi apa aja ya Sorry Jadi saya ngomong misalnya ini tadi Buat pencernaan misalnya Atau buat kulit misalnya Satu saat mungkin ada masalah buat kulit Mungkin bisa coba ya kok kapan-kapan Nah jadi Yang penting kita udah menyampaikan informasinya dulu And it's okay kalau mereka belum merasa cocok Itu karena at the end of the day Semua produk gak mungkin dibeli oleh semua orang Setiap produk punya segmentasi market tersendiri Nah itu yang perlu kita ingat Ya emak-emak banyak penggemar BTS Betul Oke Nah terus formula konversi ini adalah Apa yang dinamakan dengan konversi adalah Ketika orang beli Ya itu yang saya sebut dengan konversi Setelah dipromosiin Dikasih penjelasan Dikasih informasi Akhirnya dia beli Nah ini adalah formulanya Jadi setiap problem Dia punya masalah apa Ditambah daya ungkit Tadi saya sempat mention daya ungkit ya Sayang anak, sayang anak, sayang anak Itu daya ungkit Ditambah dengan solusi Ditambah dengan kemudahan Itu harus lebih besar Dari hambatan-hambatannya dia Ya hambatannya dia Nanti ya saya mau tanya ke istri dulu Oh yaudah gak apa-apa kok Ya harus kasih tau istrinya juga nih Biar sehat sama-sama Ya itu kan daya ungkit ya Biar sehat sama-sama Nanti cobain produk ini ya Nanti kok udah kasih tau istrinya Kita ngobrol lagi ya kok besok ya Nah itu kan bicara tentang Kita meng-handling ya Hambatannya dia Dia merasa Dia harus komunikasi sama istrinya dulu Kasih tau istrinya dulu Ya gak apa-apa gitu ya Lalu tuh mungkin hambatannya dia Aduh Saya aja masih banyak cicilan nih kok Ya Masih banyak cicilan gitu Dan Ya walaupun saya Sebenernya punya masalah sih Di pencernaan gitu ya Cuma Saya lagi banyak cicilan gitu ya Oh main cicilan ya kok ya Ya udah kalau misalnya Dibikin jadi cicilan 12 kali gimana kok Ditambahin cicilannya Tapi cuma aja dinambah per hari cuma 2000 aja kok kok Per hari nambah 2000 gitu ya Gimana kok Ya jadi kita coba tawarin kemudahan yang lain gitu Bisa gak kita tawarin kemudahan yang lain Kalau dia merasa misalnya berat gitu Dengan cicilannya gitu Nah intinya gitu Jadi apapun masalah dia Apapun hambatan-hambatannya dia Alasan-alasannya dia itu Bisa gak kita cover Dengan ya itu tadi Problem plus daya ungkit plus solusi plus kemudahan Nah ini ada gambarannya yang lebih jauh Nah ini ada contoh produk ya Oh ini infonya disampaikan secara in person atau video Nah kalau udah Biasanya kalau ini terjadinya itu Sudah di area Sudah komunikasi di Whatsapp gitu ya Terus kan dia ditanya Aduh kita udah jelasin panjang lebar produknya gitu ya Benefitnya apa Tapi dia masih ragu-ragu Biasanya udah di Whatsapp Atau udah di telpon Atau di video call gitu ya Nah itu kita bisa mengerti hambatan-hambatan mereka Dan kita kasih solusinya Ya apa solusi dari hambatan-hambatan mereka Oke nah ini adalah contoh ya Misalnya saya punya produk catering diet nih Catering diet ini untuk mengatasi problemnya apa sih Oh kegemukan misalnya Ya daya ungkitnya apa sih Oh kita pengen sehat untuk orang-orang tercinta Untuk anak istri Solusinya apa sih Solusinya ya supaya orang bisa turun berat badan Bisa kurus Bisa langsing ya kan Bisa fit Bisa sehat Kemudahannya apa yang bisa kita tawarkan Oh ini dietnya mudah Ya 30 hari bisa turun 5 kilo Ya nggak usah olahraga misalnya Terus kemudiannya ini diskon Bisa dicicil tapi makanan juga enak Terus ada faktor otoritasnya apa Misalnya ini menunya buatan master chef Nah hambatan-hambatan orang untuk beli produk catering ini alasannya apa sih Aduh males lah Mahal gitu ya Aduh repot lah Diet-diet repot Atau ya nggak punya uang Atau aduh biasanya ikut catering-catering gitu ngebosenin menunya Atau aduh susah lah diet-diet gagal terus Saya gagal terus ikutan diet Misalnya Nah ini hambatan-hambatan orang Alasan-alesan orang untuk beli produk ini Misalnya Nah terus gimana sih kita Kira-kira bisa menjawab Hambatan-hambatan orang tadi ya Nah kita harus mengenali ini Ini ada panduan nanti bisa di Saya akan kirim deh nanti ya Ini powerpointnya ke Cidiana Jadi Bapak Ibu bisa Menggali lagi lewat pertanyaan-pertanyaan ini nanti Untuk bisa menyampaikan apa ya kira-kira Ke calon customer Apa sih problem yang lagi mereka hadapi Yaitu tadi kegemuka Siapa yang mau membuat mereka beruah Motivasi apa Keluarga Sayang keluarga Seberapa besar pain mereka Sakit mereka Udah coba berulang kali tapi gagal terus Misalnya ya dietnya Gimana sih rasa seneng Atau jika solusinya terpenuh Gimana sih Kamu bakal happy nggak Kalau kamu bisa lebih bisa turun 5 kg Bulan depan Nah itu Itu pertanyaannya Terus apa saja hambatan untuk mendapatkan itu Hambatan-hambatannya tadi apa aja kita udah mention di depan tadi ya Males lah terus gagal terus Terus mahal misalnya Nah kemudahan apa yang bisa kita tawar untuk menangkis hambatan-hambatan tadi Nah ini tadi kita udah diskusin ya Ditawarin cicilan Ditawarin Dikasih tau informasi yang sedetil mungkin Terus dikasih tau ini tuh Makanannya juga enak gitu ya Jadi Terus ini tuh Tampak kamu repot-repot Olahraga pun ini karena Dijamin Pasti turun berat badannya misalnya Nah itu faktor yang kemudahan Terus apakah bukti penunjang keberhasilan ya Nah kita bisa ceritain Ada ratusan orang yang sudah join program diet ini Itu berhasil menurunkan berat badannya Nah itu adalah bukti Kenapa harus sekarang belinya Oh karena sekarang lagi diskon 30% Ya actionnya kemana Kalau mau beli silahkan pesan ke nomor WhatsApp ini Ya Apa kata kunci produk Anda Ya ini Ini cuma keyword aja ya Ini gak usah terlalu dipikirin keywordnya Nah Terus kalau saya mau bikin iklan Di sosial media Untuk promosiin si catering diet ini Kira-kira akan seperti ini Ya catering sehat Turun 5 kg dalam 30 hari Diet Tapi makan Ini di headline pertamanya Ya terus Di penjelasan berikutnya Eh bener Iya bro beneran ya Udah coba berbagai macam cara dia Tapi gak berhasil Nah ini masalah Ya Nah ini solusi Terus cobain deh menu catering sehat Khusus buat diet yang terbukti sukses Selama 30 hari turun 5 kg Ya ini bukan catering biasa Menunya dibuat oleh chef Renata Dan juga ahli gisi Jadi rasanya pasti enak dan sehat Dan ini ada faktor otoritas Sudah ratusan orang berhasil menurunkan berat badannya Dengan menu catering sehat kami Kamu juga pasti bisa Yuk booking jadwal catering kamu sekarang Lagi promo diskon 20% khusus hari ini Ya ini faktor kemudahan Ya klik link di bio ini adalah actionnya Mau di Mereka mau diarahin kemana Oh klik link di bio Instagram misalnya Jadi mereka klik link Terus masuk ke WhatsApp Misalnya untuk order gitu ya Oke ini ada sebuah video Contoh ini copywritingnya Benar-benar strong banget Dan sangat menarik banget Ya kita lihat sama-sama 80% bisnis online mati di tahun pertama Karena tidak tahu caranya Dan kami tidak ingin itu terjadi pada Anda Kami berkumpul menciptakan solusinya Kami mengerjakannya siang dan malam Sehingga sekarang ini Detik ini Solusinya tersaji di depan Anda Ini dia Erbo Encyklopedia Rahasia Bisnis Online Kitab hitam bisnis online terlengkap di Indonesia Yang berisi 23 modul 127 video Dan 3176 halaman Yang akan melejitkan bisnis online Anda Dengan sangat-sangat cepat Beli Erbo sekarang Kuasai ilmu rahasia bisnis online Tutorial jualan komplit 3001 jualan bisnis online Reseller dan dropshipper revolutioner The Power of Super Team Dan masih banyak lainnya Yang akan melejitkan bisnis online Anda Sejak hari pertama Semuanya akan dibuka secara belak-belak Dan terperinci Hanya di Erbo Dalam Erbo Semuanya diajarkan secara perlahan Step by step Oleh para ahlinya Mulai dari Nukman Lutfi Bapak sosial media Indonesia Ahmad Zaki Founder Bukalapak.com Rieke Ustadianto dari IPMU Muhammad Rosihan dari Sakinah.com Sampai Suryadin dosen jualan Fikrifatullah Yuk bisnis.com Sabtu hari kedai digital Diajak hijab.com Rain startup bisnis.com Nanang rumah warna Oli nulis buku.com Yuka dari Brodo Afrik dari coversuper.com Dan masih banyak lainnya Mereka semua adalah praktisi Yang sudah terbukti berhasil Dalam bisnis online Anda tinggal contek Dan Erbo Akan menjadi mentor pribadi Anda dalam melejitkan bisnis Materi senilai puluhan juta rupiah ini Ya Yang ada banyak banget disini Bisa Anda dapatkan Hanya dengan harga 20 ribu rupiah saja Ya Anda tidak salah dengar 20 ribu rupiah Tapi mohon maaf sekali ya Karena sesuai perjanjian Dengan berbagai pihak Erbo Hanya boleh dimiliki oleh 20 ribu orang saja Setelah itu Erbo tidak akan pernah beredar Dan tidak akan pernah dijual lagi Selama-lamanya Dan saat Anda berpikir 20 ribu itu banyak Hmm Jangan salah Video ini akan ditonton Jutaan orang Tertarget mereka yang sama-sama Ingin menguasai bisnis online Dan Anda Pastikan Harus termasuk Dalam orang beruntung Yang memilih Erbo ini Action sekarang juga Kalau Anda tidak puas Dengan alasan apapun Uang Anda kami kembalikan 200% Erbo tetap menjadi milik Anda Dan uang Anda kami kembalikan utuh Jangan biarkan pesaing Anda Memiliki Erbo Ya Itu videonya Copywriting Benar-benar Direct Hard selling Benar-benar Menawarkan banyak sekali benefit Menawarkan banyak sekali kemudahan Ya Anda tinggal contek Katanya ya Padahal ya Tidak semudah itu juga sebenarnya Bapak Ibu ya Anda tinggal contek Tapi kelihatannya mudah Nah itulah adalah teknik marketing Bapak Ibu Dan disitulah peran Copywriting Gimana caranya kita bikin Informasi yang disampaikan Itu bisa menarik Bisa Tersampaikan dengan baik Ke calon customer Dan mereka merasa Semua informasi Yang disampaikan itu Membuat sense Masuk akal Dan Sesuai dengan Value dari produk Yang dijual Membayar Produk tersebut Ya kayak tadi ya Keluar 20 ribu Untuk Kayaknya tuh Dapat benefitnya banyak banget Kayaknya Worth to buy banget Cuma 20 ribu Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Ya silahkan Ada yang mau bertanya Ini kan gini ya Kalau misalnya Di Atomi itu kan Kita tidak boleh Overclaim Jadi maksudnya Hemohim itu Pasti menyembuhkan Terus pakai skin care ini Pasti akan nanti Nah itu kan gak bisa Sedangkan kalau Di yang lain itu Saya lihat Kalau misalnya Di MLM lain Atau di produk lain itu Saya lihat banyak sekali ya Jadi kayak Hubungi kami sekarang Pasti dalam 10 hari Kulit Anda akan kinclong Nah kayak gitu Sedangkan kita tidak boleh Ngomong itu Terus sudah gitu Karena kita ada di aplik Jadi kita gak boleh Sembarangan ngomong seperti itu Terus sudah gitu Saya juga ngeliatnya Kayak yang tadi kan Komartil kan ngasihnya ini ya Kalau ini Kita tunggu Kita mungkin dia keluar Dulu masih Tapi kalau Lebih dari 5 kalimat Mereka udah gak baca Saya yang Tadi nge-freeze Oh sampai Sampai Ya gak boleh Overclaim Terus Gimana Terus Kalau Kita itu Kalau misalnya Fungsi produknya itu Seperti apa Kalau saya kasih Fungsi produk Terus terang Kalau skin care Dan skin care kan Memang pasti Satu-satu ya Misalnya Snow buat flag Nah itu kan Gak Nah tapi Kalau misalnya Vitamin D3 Nah kayak gitu-gitu kan Kita harus vitamin D Apa aja gitu Nah problem Di saya Ibu-ibu itu gak baca Maksudnya di kita itu Gak jarang ada yang baca Lebih dari 5 kalimat Sudah gak dibaca Nah jadi Saya harus nulis apa dulu Supaya mereka itu Tertarik untuk membaca sisanya Nah sebenarnya itu sih Kalau di saya Pertanyaannya Ya 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 Memang kalau problem Di sosial media itu Gak kita gak expect Semua orang bisa baca Gitu ya Dan Kadang-kadang justru Saya bahas satu-satu ya Soal overclaim dulu ya Nah jadi Memang sesuatu Overclaim itu gak baik Ya udah pasti Dan gak semua produk Itu bisa Ditulis dengan metode Yang tadi Sebenarnya 30 hari dijamin pasti Turun 5 kilogram Misalnya Nah itu kan Misalnya dia berani Keluarin statement seperti itu Memang sudah ada datanya Sudah ada risetnya Sudah ada buktinya dulu Belum gitu ya Sebelumnya Oh kalau emang Average Kebanyakan orang-orang Ikut program dietnya Bisa seperti itu Dan dia bisa keluarkan Claim seperti itu Ya mungkin saya pikir Ya salah saja Atau memang Banyak yang berhasil Dan rata-rata Emang turun minimal 5 kilogram misalnya Nah jadi Dia bisa bikin Claim seperti itu Nah Kalau memang dari company Gak bisa bikin Metode seperti itu Salah satu yang Yang menurut saya Paling bisa dijual Adalah jualan stories Atau success stories Atau testimonies Dari orang-orang Yang sudah berhasil Yang sudah pernah pakai Produknya Ya jadi Ya jualan aja gitu Misalnya si ibu A ini Dulu punya problem Kulitnya seperti ini And then Waktu pakai produk ini Akhirnya dia Setelah sekian lama Dia mengalami perubahan Oh dia jadi lebih baik Oh dia akhirnya sembuh Misalnya Nah cerita itu kan Sebetulnya tidak Secara tidak langsung Itu bukan over claim Tapi punya message yang sama Sebetulnya Menyampaikan sebuah benefit Menyampaikan sebuah proof Sebuah bukti Bahwa produk ini berkhasiat Produk ini bermanfaat Dan kita tidak over claim Karena itu adalah Sebuah testimoni Ya kan Sebuah story Terus yang kedua adalah Oh gimana kita menyampaikan Sebuah benefit Karena banyak orang Enggak Baca Ini memang Terjadi Dimana-mana Kalau Di dunia Ini produknya bahannya apa Padahal udah ditulis Bahannya apa Gitu ya Udah ditulis Dan ya Kalau itu sih Saya bilang Sabar-sabar aja Masih Kebanyakan seperti itu Mereka Enggak terlalu baca produk Kalau misalnya Mereka Cenderung Tidak baca produk Atau tidak baca Benefit Mungkin Cara kita menyampaikan Benefitnya itu Harus bisa Lebih Tidak terlalu panjang Misalnya Nah jadi Dalam satu informasi Mungkin kita kasih tau aja Pendek-pendek aja Ini kasih tau Ini bisa ini Bisa ini Bisa ini Bisa ini Banyak Kalau kayak gitu Saya juga jujur Saya males bacanya Dan gak bisa disalahin juga Customernya Kalau dia males baca Nah itulah Kenapa sekarang Saya sebut Kayaknya saya Cidiana Nah itulah kenapa Saya sebut Sebaiknya kita Sebagai marketer Di sosial media itu Bisa nyampaikan Sebuah konten Pesan Dengan cara Straight to the point aja Poin-poinnya Benefit apa A, B, C, D Poinnya aja apa Keywordnya Menyembuhkan luka Memudarkan luka Atau Memutihkan kulit Yaudah gitu Dua kata Tiga kata Mungkin itu bisa lebih Dibaca oleh orang Daripada kita Langsung panjang-panjang Dengan Menggambarkan Mengandung Sinar ultraviolet Apa Kandungan Ion apa Yang mana Buat mereka juga Kayak Too much information Sebenernya sih Gitu Ya gak perlu Tahu sedetil itu Mungkin mereka ya Gue ngerasa Ya Kayaknya keren Kayaknya keren Tapi Kayaknya jadi Too much information Buat mereka Dan saran saya Kalau main di sosial media Pakai font yang besar Tekst yang jelas Sehingga Orangnya apa Gitu sih dari saya Si Tasyao Anita Boleh saya nanya Kok Oh iya Boleh Silahkan Pak Selamat malam Selamat malam semuanya Terima kasih Tadi udah disampaikan Tentang postingan Terus Terus Di Atom ini kan Sasaran targetnya adalah Keluarga Keluarga yang kita Utamakan Baik keluarga kita Maupun keluarga member kita Nah Selama ini Saya rasa teman-teman yang lain Juga sama ya Penolakan pertama itu Adalah datangnya Dari keluarga kita sendiri Itu kuncinya Keluarga kita Sudah pasti nolak Banyak sekali yang menolak Tapi padahal Mereka pakai Dia pakai Tapi tidak mau Memposting ke Teman-temannya mereka Ada gak di dalam Yang dijelaskan tadi Postingannya Seperti apa yang cocok Kira-kira Untuk keluarga kita sendiri Supaya dia itu Juga menjadi Menduplikasi Postingannya Ke teman-temannya dia Yang kedua Kalau di Atomi Yang tadi disampaikan Masalah Arga ini Dinaikkan Ini dapat diskon Di Atomi yang paling gampang Adalah Ada promo Promo 31 Langsung Belum 5 menit Dah habis Nah itu Masuk-masuk Dimana Apa ini Penjelasannya Tentang Yang nyata Kita alami Ada Ya promo 31 itu kan Sebetulnya Kemudahan Dan itu memang Faktor marketing Yang sangat menentukan Jadi Cuma hari ini Misalnya Atau Ya promo Cuma hari ini Misalnya Itu 31 Stok terbatas Stok limited Nah itu yang bikin orang Jadi punya Dorongan lebih Untuk membeli Jadi Dari sisi waktu Dari sisi Dan juga Kemudahan juga Karena Ini kan 3 plus 1 lagi Benefitnya tuh Berasa lebih besar Gitu loh Pak Waktu dia beli Ya kan Kenapa tadi Nah Satu itu Nah ini Ngomong soal Biaya dan benefit Ini nyangkut Kepertanyaan yang pertama Kalau kita ngerasa Beli sesuatu Terus benefitnya dapet Seakan-akan lebih besar Contoh 3 plus 1 Itu kan dia merasa Berarti worth to buy Bener gak Pak Ini tuh Sangat layak dibeli Gitu ya Pantas banget dibeli Dengan harga segitu Bahkan dia ngerasa Wah ini Gue dapetnya lebih banyak Daripada Harusnya Saya keluarin biaya Yang lebih mahal Harusnya beli 4 Ya kan Bayar 4 Tapi saya cuma Bayar 3 aja Ya itu adalah Faktor Biaya dan Benefit Nah ini saya share dulu ya Tadi mana ya Bentar Mana ya tadi ya Ini termasuk dari anggota keluarga kita juga Kalau kita mau mereka jadi loyal customer Seorang customer yang merasa puas Dengan benefit dari produknya Ya berarti dia Pertanyaannya adalah Bagaimana kemudian dia jadi seorang konsumen Apakah karena dipaksa Apakah karena kasihan Apakah karena gak enak Sama kita Nah kalau iya Nah kalau iya alasannya berarti bukan Biaya lebih kesil daripada benefit Berarti Ya kan Nah Itu artinya PR kita adalah Bagaimana kita menjelaskan Bahwa Ini tuh produk yang kamu beli Itu betul-betul Benefitnya itu Besar Ya Dengan biaya yang kamu keluarkan Ya Kalau dia belum bisa merasa seperti itu Sampai kapanpun dia gak akan Jadi seorang loyal customer Saya sebutnya Yang akan merekomendasikan kepada temannya Atau posting ke sosial medianya Karena dia tidak merasa Ya Buat saya sih Biaya yang saya keluarkan Gak sebanding dengan benefitnya Belum sampai seperti level itu Ya Jadi sebetulnya itu yang mungkin terjadi Sama mereka Apakah seperti itu kira-kira Pak? Ya Mungkin Ada Mendekati Tapi lebih terungnya Karena belum biasa Masalah harga yang lain Betul Betul-betul Ya jadi kan Mungkin buat dia ini Produknya yang lebih eksklusif Ya kan Mungkin secara Fungsi Atau mungkin dia ngerasa Saya belum butuh-butuh banget Produk ini Gitu kan Nah itulah PR kita Sebagai seorang marketer Untuk menjelaskan lebih baik Kepada mereka Bahwa ini Produk ini tuh Bukan cuma ada di area Rasional saja Yaitu fungsinya Konten Manfaat Ya Terus bahan-bahan berkualitasnya Bukan cuma di area rasional saja Tapi ini juga di area Emosional Which is Ini brandnya Atomi loh Dari Korea Ini yang bikin dia lebih Bonavit Mahal gitu ya Ini bukan produk lokal Bukan sembarangan produk gitu ya Ini adalah produk yang sangat kualitas Yang diproduksi di Korea Nah itu adalah Sisi emosional Yang mungkin mereka Soalnya ada Ada Banyak konsumen Yang di kalangan fungsi Ya Yang penting buat gue Ya beli Tumblr Ya Tumblr biasa saja Gak usah neko-neko gitu loh Karena dia Golongan fungsi Ya dia gak peduli brand Dia gak peduli gengsi Gitu loh Tapi ada kalangan Yang mungkin lebih up Upper Dan buat mereka tuh Buat gue Bukan cuma fungsi Tapi brand is important Karena itu Merepresentasikan Sebuah kualitas dari produk Ya Terus merepresentasikan juga Apa ya Merepresentasikan itu brand Ada sisi Proudnya Ada sisi kebanggaannya Memakainya Nah mungkin Dia tidak merasakan Benefit di faktor emosionalnya itu Pak Karena buat mereka mungkin Ya Saya Golongan fungsi Yang penting Fungsi aja gitu Nah gimana kita bisa menyampaikan Dua faktor ini Bukan cuma fungsi Tapi juga emosionalnya juga Bisa dapet Gitu sih Dari saya Pak Ya oke Terima kasih Sama-sama Pak Aku mau nanya dong Jadi Salah satu cara yang Selama ini aku Sama teman-teman Jalanin tuh Salah satu cara Untuk branding tuh Adalah IG Live IG Live Untuk Misalnya Bahas bisnis Kadang-kadang Bahas bisnis Kadang-kadang Bahas produk Ya Harapannya dari IG Live itu Sebenernya Ada Apa Orang baru Yang mau Tertarik produknya Atau orang baru Yang mau Jalanin bisnisnya Sebenernya gitu Cuma Sejujurnya Ya Ataupun Ataupun member Yang udah jadi member Tapi Lebih aktif Lebih Profitabilitinya Ningkat Jadi lebih Tertarik beli barangnya Kalau kita lagi Bahas produk Karena kan Kalau begitu lagi Bahas produknya Lagi di J Live Jadi lebih detil Oh ini produk Ini kandungannya Ini Manfaatnya Nah itu sih Tiga Harapannya itu ya Bisa dapetin orang baru Untuk Untuk pakai produk Atau partner Bisnis Atau member Yang Yang udah jadi member Jadi Profitabilitinya Meningkat Nah Tapi Sejujurnya Tidak semudah Itu juga Maksudnya Kalau aku ya Kayak Viewernya Enggak Segitunya juga Keluar Masuk Keluar Masuk Oke Satu sisi lagi Ini kan lagi heboh TikTok ya Tuh TikTok Live TikTok Live Nah ini TikTok Live ini Aku tuh belum Tahu Sampai seberapa Efektif ya Untuk kasus Kayak Ini nih Branding gitu Gimana pendapat Jadi faktanya Bapak Ibu TikTok adalah Sosial Media Dengan Penghasilan E-commerce Terbesar Di dunia Jadi Cocok banget Dipakai jualan TikTok ini tuh Sangat cocok Dipakai jualan Karena omset mereka tuh Udah lumayan Gede banget Bahkan Kabarnya udah ngalahin Shopee TikTok Shopee ini Sehingga Saya sih Rekomendasi ya Pakai TikTok Live Daripada Pakai IG Live Sebetulnya Lebih baik Pakai TikTok Live Bisa dicoba Kenapa? Karena IG itu cenderung kan Kalau Live ya Cuma munculnya Ke followers Ke orang-orang yang udah kenal Tapi kalau TikTok Live Itu Dia itu munculnya Justru ke orang-orang yang Non-followers Non-followers Tapi Rekomenisasi saya Bukan cuma bikin Live Tentu saja bikin konten juga Di TikTok Bikin kontennya Seperti apa Saya kayaknya Ada temen Yang di MCI Kayaknya dia bagus banget Bikin konten Di TikTok Sebentar Ada gak ya Aduh saya lupa Nama akunnya Aduh saya lupa Akunnya apa Nanti mungkin ya Kalau tau Ntar saya Whatsapp Ke Ci Diana Jadi Dia bagus sih Bikin kontennya Ada Dan dia cukup Ngikutin Trend TikTok Dia tau Trend-trendnya apa Terus dia bikin konten Promosiin produk juga Pakai Style dan kontennya Dia gitu ya Di TikTok Jadi Menurut saya TikTok bisa dipakai Dan salah satu Memang yang banyak orang Sukses jualan Dari TikTok Live Sekarang belakangan Jadi buat saya Kenapa gak dicoba Gitu Saya belum pernah coba Saya belum pernah coba Anyway disclaimer Tapi Karena data menunjukkan itu TikTok adalah sekarang Sosial media dengan Omset e-commerce terbesar Jadi peluangnya Pasti gede sih Harusnya bisa dicoba Gitu Ayo di Coba di Nanti saya follower Harusnya Pengen coba Cuman Lumayan Itu Pertama maksudnya Gini Aku kalau bikin konten TikTok Follower TikToknya Masih sedikit ya Terus Kalau bikin konten TikTok Kok kayaknya Gak Berhasil itu Gak seberhasil itu Viewernya itu Yang kayaknya Oh itu kayak Beda Beda cara Kali ya Gitu Iya TikTok nih Bener-bener Apa ya Lebih Orang-orang tuh Followers-followersnya Banyak yang lebih Attached Sama persona Dari si orangnya Jadi Kadang-kadang justru Bukan karena ganteng Dan cantik Tapi emang karena Orangnya unik aja Orangnya tuh punya Persona tersendiri aja Gitu Punya ciri khas tersendiri aja Gitu Jadi Kalau mau di TikTok Memang Salah satu challenge-nya adalah Gimana kita bikin Semua persona Atau persona branding Yang unik itu tadi Buat mereka Itu challenge Challenge tersendiri ya Di generasi Saya juga udah challenge tuh Aku udah berani nekat Betul Ya Kok Martin Mau belajar Buat konten Soalnya saya kan Sudah setengah abad Lebih nih Wah Keren Bu Lebih segini konten Mau belajar lagi Gimana caranya Nanti minta infonya ya Iya Iya Selama ini Udah bikin konten Dimana aja Ya Paling cuman Di WA status Pernah di IG Cuman Malesnya Cuman sekali-kali aja Gimana tuh Supaya bisa aktif gitu Dan Gini sih Menurut saya ya Kalau jualan itu Paling possible Dimulai dari platform Yang memang kita kuasain Satu Ya Itu yang harus kita lakukan dulu Kalau Di platform yang kita kuasain aja Kita belum Melakukannya secara rutin Ya apalagi mau coba-coba platform baru ya Mungkin Persentase berhasilnya Lebih kecil gitu Nah Whatsapp itu udah Salah satu platform yang Paling Paling mudah ya Untuk kita mulai jualan ya kan Ke teman-teman Ke grup-grup Ke keluarga-keluarga Dan Itu memang salah satu hal yang harus kita coba duluan ya Whatsapp Baru setelah itu kemudian Kita coba platform berikutnya Apalagi nih Teman-teman saya ada dimana Karena kan kalau network marketing kan harus ke circle-nya kita dulu ya Ke pertemanannya kita dulu yang dimulai gitu Ya Oh network kita kebanyakan masih ada di Facebook nih Yaudah di Facebook aja dulu gitu ya Mungkin TikTok agak jauh gitu ya Gak apa-apa juga gitu Di Facebook dulu Nah teman-teman kita ada di sana Nah setelah Facebook mungkin Wah teman-teman saya ada dimana lagi Oh adanya di Instagram Yaudah di Instagram aja dulu gitu Tapi kemudian Kalau misalkan Udah semua nih Circle-circle kita kayaknya udah coba di info semua Udah tenjangkau semua Kan baru kita mikir gimana ya Reach out ke orang-orang baru ya Nah reach out ke orang baru Mungkin bisa coba platform baru juga gitu Karena kan platform baru Harapannya ya kita jangka orang baru ya kan Bukan ke orang-orang yang udah Jadi teman kita gitu ya Di luar circle kita Jadi gak apa-apa Ibu Susana Apa yang Ibu Susana lakukan Di Whatsapp itu pun sudah Bagus banget Nanti mungkin kalau mau coba-coba Kalau teman-temannya banyak di Facebook Bisa coba ke Facebook Atau ke Instagram dulu mungkin ya Kalau langsung ke TikTok Mungkin agak-agak jomplang nanti Takutnya gitu ya Karena stylenya TikTok tuh beda banget gitu Video kan Soalnya dia video Tapi bukan berarti gak bisa loh Ada banyak juga loh Content creator Yang lima puluhan ke atas Dan mereka berhasil di TikTok Ada juga gitu Iya ya Makasih Martin Kemarin memang waktu di status WA juga Udah ada yang nyantol-nyantol juga Dan saya iseng aja belajar juga Bikin akun di TikTok Belajar sama pegawai Udah ada Tapi saya belum kirim apa-apa Baru kemarin ada ulang tahun Suami saya kirim-kirim fotonya Baru followernya baru sedikit Nanti saya umumin di grup deh Akun TikToknya Ya thank you Keren Bu Susana Oke si Diana gimana ada lagi Ada lagi Cuman teman Ya kalau saya sih ngerasa tertantang Untuk memikirkan Itu ya Maksudnya memperbaiki cara Cara bikin Bikin ininya Bikin postingan Sejujurnya Kalau liat Postingan-postingan ini dulu Karena kepikirnya gini Banyak yang harus disampaikan gitu Kan kalau vitamin itu kan Ini banyak loh Ini kandungannya ini Gitu Ini manfaatnya tuh Untuk orang gini-gini Gini-gini gitu Jadi kayak Kadang-kadang pengen Menyampaikan selengkap-lengkapnya gitu Jadi kayak Oh ya Satu postingan memang banyak banget sih Tulisannya Fokus ke Per Inilah Kalau bisa tuh Dibagi-bagi Justru karena Kontennya udah banyak Itu bagus Tinggal gimana kita Membungkusnya Untuk menjawab Tiap satu masalah Dijawab dengan Satu konten Satu masalah Dijawab dengan satu konten Jadi dibagi-bagi aja Jadi ujung-ujungnya Ya jualan produk itu sih Menyampaikan manfaat Dari produk itu Tapi harus ada Hook-nya dulu di depan Tadi kan Hook-nya itu apa gitu Mungkin masalah Mungkin Sebuah kasus Mungkin sebuah berita Ya itu yang jadi Hook-nya dulu Dan gak apa-apa Disimpan aja dulu Informasinya kan Jadi sosial media itu Bukan tempat Untuk menyampaikan Semua manfaat Dan semua informasi Produk kita Selengkap-lengkapnya Bukan Ya Bayangkan sosial media itu Adalah pintu gerbang Awal Corong Corong itu ada di level Paling atas Bapak-Ibu Ya Karena caranya kita bisa Mengundang mereka Ke level berikut Apa level berikutnya Dari sosial media Ada yang tahu Minimal direct message Kalau di Instagram Atau Facebook chat Atau pindah ke WhatsApp Berarti dari sosial media Yang harus selalu kita Arahkan orang-orang Adalah Kemana Pindah ke WhatsApp Kalau bisa ya kan Silahkan Konsultasi dengan Dengan saya Di WhatsApp Atau di DM Ya Nah itu Gimana kita memindahkan mereka Dari Orang yang lihat konten Yang sedikit Ya informasi yang baru sepenggal Kemudian Bisa nanya-nanya jauh Dan semakin tertarik Waktu dijelaskan di DM Atau dijelaskan di WhatsApp Gitu Jadi Bayangin sosial media itu Sebagai pemancingnya aja Di level paling atas itu Ya Pindah ke WhatsApp WhatsApp Akhirnya orang mau beli Harapannya gitu kan Beli jadi loyal customer Harapannya gitu Oke Ada lagi Bapak Ibu Ya Kalau ada Kita tutup pertemuannya Terima kasih sekali Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat ya Bapak Ibu Pasti bermanfaat Ayo Kemang Kemartin Kemartin Ya bermanfaat Sama-sama Ibu Terima kasih Oke Ada lagi Ciany Mungkin mau Terima kasih Terima kasih Yang kita Kita lakukan Ternyata Ada hal-hal lain Yang memang Harus kita Apa namanya Harus kita Lakukan juga gitu Kayak tadi ya Yang Diana juga Udah Sampaiin gitu Saya juga Sama sih Punya Guilty yang Sama Kalau bikin Konten Banyak banget Tulisannya gitu Nah itu Jadi kita Belajar banyak Thank you Banget ya Untuk Hari ini Dan juga Buat teman-teman Apa namanya Kita udah Belajar Hal yang Bagus banget Mudah-mudahan Juga ini Jadi Apa namanya Bisa jadi Ide ya Buat teman-teman Dan juga bisa Bisa membuat Konten-konten Ataupun juga bisa Memanfaatkan Social media Lebih lagi gitu Jadi bisa lebih Maksimal Semuanya Ya mungkin itu Terima kasih banyak Sekali lagi Buat pematin Sukses selalu kok Terima kasih juga Ciany Semua Cidiana Kameding Bus Susana Si Rasiel Semuanya Thank you Oke Terima kasih semuanya Selamat malam Selamat malam Oh iya nanti ada di Youtube Nanti dimasukin ke Youtube Buat ininya Jadi teman-teman Nanti bisa Yang belum sempet Atau ada member-member Yang belum sempet Bisa lihat Nanti ya Nanti di share Sama Diana Thank you Banget sekali lagi Oke Thank you Saya izin pamit Terima kasih Terima kasih Semuanya Kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih